selamat menikmati Pada hari ini kita akan belajar mengenai variasi gerak dasar berjalan dan berlari Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah Yang pertama, anak-anak usad semua memahami variasi gerak dasar berjalan dan berlari Yang kedua, anak-anak usad semua bisa mempraktekkan gerak dasar berjalan dan berlari Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini Ustaz yakin teman-teman semua sudah bisa berjalan dan berlari ya Semoga dengan ini lebih mudah mempraktekannya ya Oke, kita masuk yang pertama teman-teman Yaitu yang A, berjalan Nah, berjalan ini ada dua bagian teman-teman Yang pertama, berjalan berdasarkan arah Berjalan berdasarkan A, arah Nah, berjalan berdasarkan arah ini juga terbagi atas beberapa gerakan Atau beberapa variasi Oke, yang pertama adalah jalan maju Nah, seperti yang digambar ya Yang kedua adalah jalan mundur Nah, oke Yang masih berjalan berdasarkan Yang ketiga, jalan samping Nah, jalannya nyamping ya teman-teman ya Yang keempat Jalan berbelok-belok Nah, seperti yang dilihat di gambar Oke, teman-teman bisa menggunakan bendera Galon, mainan, sepatu Apapun yang ada di rumah Yang penting Yang aman Dan tidak mengganggu Aktivitas yang ada di rumah ya teman-teman ya Jangan sampai nanti Galon untuk air minumnya hilang Untuk digunakan untuk latihan ini Oke Nah, baik, lanjut Yang berikutnya Yang kedua adalah berjalan berdasarkan langkah Ya, berjalan berdasarkan langkah Kalau tadi berjalan berdasarkan arah Sekarang berjalan berdasarkan langkah Yang pertama adalah langkah biasa teman-teman Nah, langkah biasa seperti ini Yang kedua Langkah tegak Nah, kalau teman-teman melihat ini Pasti teringat dengan pasukan pengibar bendera Yang setiap hari Senin kita lakukan ya Nah, itu menggunakan langkah tegak Yang berikutnya Yang ketiga Langkah rapat ya Langkah rapat Nah, langkah rapat itu seperti ini Jarak antara kaki depan dan kaki belakang Tidak terlalu jauh Ya Yang keempat Langkah cepat Nah, langkahnya lebih cepat dan lebih besar ya teman-teman ya Sehingga gerakannya lebih cepat ya Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah itu tadi berjalan teman-teman Kita masuk ke yaitu berlari Nah berlari ini juga ada beberapa kombinasi teman-teman Ada beberapa variasi Yang pertama adalah lari pelan atau yang kita kenal jogging Nah contohnya yang ada pelan saja Yang kedua Lari cepat atau sprint teman-teman Nah lari cepat gerakannya lebih cepat Dan langkahnya juga lebih cepat Berikutnya Ketiga adalah lari samping Nah larinya menyamping teman-teman Sama seperti jalan menyamping tadi ya Nah bisa ke samping kanan atau ke samping kiri duluan Setelah sampai di ujung bisa balik arah ya Nah gerakannya seperti ini Nanti ustad akan contohkan Lari berbelok-belok Nah sama seperti jalan berbelok-belok tadi Kita bisa menggunakan media-media yang ada di rumah antum Yang aman untuk antum Sehingga tidak membahayakan ya Bisa seperti galon, sepatu, mainan, dan lain-lain Berikutnya Lari lompat rintah Lari lompat rintah Nah lari lompat rintah ini Silahkan digunakan Benda-benda yang ada di sekitar rumah antum Seperti kotak ya Yang ada kotak di rumahnya Yang tidak terlalu tinggi Sehingga antum bisa melompatnya Nah ini bisa dipraktekan seperti itu Tapi ingat Harus tetap menjaga keselamatan ya teman-teman ya Karena melompat rintah ini cukup berbahaya ya Dan jangan gunakan benda yang terlalu tinggi Sehingga antum kesusahan untuk melompatnya Yang terakhir Lari langkah kuda Nah lari langkah kuda ini seperti ini Yaitu mengangkat kaki kanan dan kirinya setinggi-tingginya ke depan Seperti kuda berjalan Nah baik Itu dia Gerak dasar Gerak dasar berlari dan berjalan Ya teman-teman ya Silahkan dicatat materinya Semoga antum bisa paham Dan lebih paham lagi setelah melihat video ini Oke Terima kasih Sampai jumpa